Selamat pagi, selamat saudara. Pagi ini kita melanjutkan kuliah dan masuk pada pokok bahasan konstitusi jika pada minggu-minggu sebelumnya kita membahas sumber hukum tata negara yang kita mengenal, dua jenis, yaitu sumber hukum tata negara dalam arti formal dan sumber hukum tata negara dalam arti material. Konstitusi merupakan salah satu dari sumber hukum tata negara dalam arti formal dan dia merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di berbagai negara, terutama negara-negara yang menganut konstitusi dalam arti terdokumentasi. Saudara-saudara, sebelum saya melanjutkan materi pada pagi hari ini, saya ingin mengatakan bahwa atau saya ingin menyampaikan ada beberapa supokok bahasan di dalam konstitusi. Yang pertama, yaitu kita mulai dengan pertanyaan mengapa sih satu negara itu memiliki konstitusi? Kemudian yang kedua, apakah konstitusi itu selalu berhubungan dengan negara? Kemudian yang ketiga, apa makna dan tujuan konstitusi? Kemudian yang keempat, kita akan membicarakan klasifikasi konstitusi. Dan supokok bahasan yang kelima atau yang terakhir adalah mengenai perubahan konstitusi. Saya akan memulai dengan supokok bahasan kita yang pertama, yaitu mengapa satu negara itu memiliki konstitusi? Di dalam bukunya, Casey Ware mengatakan bahwa satu negara itu memiliki konstitusi, apapun apakah dia dalam bentuk terdokumentasi atau tidak terdokumentasi, yaitu karena dia ingin memulai sebuah penyelenggaraan negara yang baru. Atau apa yang kita kenal sebagai The Desire to Make a Fresh Start? Dan apa saja bentuk-bentuk The Desire to Make a Fresh Start itu? Di dalam praktek, terdapat berbagai macam bentuk. Yang pertama adalah, apabila negara-negara baru muncul sebagai akibat dari kemerdekaan atau lepas dari penjajahan, atau dia mengalami proses dekolonisasi. Seperti Indonesia, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, dan satu hari kemudian pada tanggal 18 Agustus kemudian ditetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan itu adalah salah satu bentuk dari The Desire to Make a Fresh Start. Bentuk-bentuk yang lainnya, misalkan ketika satu negara dia ingin atau ketika satu negara mengalami pergantian kepemimpinan, pergantian kekuasaan. Contohnya Perancis, ketika dia mengalami pergantian kekuasaan dengan menggunakan konstitusi Republik Keempat pada tahun 1946, yang dia berbentuk dengan sistem pemerintahan parlamentar, kemudian dia akan melakukan perubahan, ingin melanjutkan perjalanan kehidupannya untuk menuju yang lebih baik, yaitu melalui konstitusi Republik kelima, yaitu pada tahun 1958. Jadi itu adalah bentuk-bentuk keinginan dari satu negara untuk melanjutkan penyelenggaraan negara ke hal-hal yang lebih baik. Itu adalah yang penting kita ketahui, mengapa negara itu penting untuk memiliki sebuah konstitusi. Pertanyaan yang kedua, saudara-saudara, apakah konstitusi itu selalu berhubungan dengan negara? Karena sebagian besar selalu mempunyai pemikiran bahwa konstitusi itu hanya berkaitan dengan negara. Apakah memang seperti itu? Pada dasarnya, konstitusi itu merupakan asas dan kaidah yang mengatur organisasi. Dan bagian apa dari organisasi yang diatur oleh konstitusi tersebut? Dia akan mengatur mengenai susunan organisasi, kemudian jabatan-jabatan apa yang ada di dalam organisasi tersebut, bagaimana cara mengisi jabatan-jabatan tersebut, bagaimana hubungan antar jabatan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, perlu Anda pahami bahwa konstitusi itu tidak selalu berkaitan dengan negara, tetapi konstitusi itu akan selalu berkaitan dengan organisasi. Dan negara itu merupakan salah satu bentuk organisasi. Kalau Anda ingat pendapatnya Lohman, Lohman mengatakan bahwa negara itu merupakan organisasi jabatan. Oleh karena itu, kemudian kita mengatakan konstitusi negara. Oleh karena itu, saudara-saudara, konstitusi negara itu akan berisi asas dan kaidah mengenai organisasi negara. Mengapa perlu penekanan organisasi negara? Apakah tidak cukup? Kita menyebutnya dengan negara saja. Jadi, konstitusi organisasi negara. Tidak cukup dengan menyebut negara saja. Kalau kita hanya menggunakan istilah negara, tidak disertai dengan istilah organisasi, maka dapat saja pikiran kita, bahwa konstitusi itu akan mengatur seluk-beluk negara. Dan ketika Anda mempelajari ilmu negara, maka Anda sudah tahu segala seluk-beluk yang berhubungan dengan negara. Misalnya, mengenai timbul tenggelamnya negara. Kemudian mengenai bentuk-bentuk negara. Kemudian mengenai tipologi negara. Konstitusi tidak akan mengatur segala hal yang berkaitan dengan seluk-beluk negara. Misalnya, dia tidak akan mengatur mengenai bagaimana negara itu muncul, bagaimana syarat-syarat berdirinya negara. Karena hal-hal tersebut ada di dalam tataran teori. Oleh karena itu, kita membutuhkan atau kita menggunakan istilah konstitusi organisasi negara. Jadi, mengenai konstitusi negara itu adalah asas dan kaida mengenai organisasi negara. Sekarang, kita masuk pada pengertian. Apa yang dimaksudkan dengan konstitusi? Casey Ware di dalam bukunya membagi konstitusi itu ada di dalam arti sempit, dan konstitusi dalam arti luas. Konstitusi dalam arti sempit atau constitution in a narrow sense, itu menunjuk pada konstitusi yang terdokumentasi. Seperti yang dimiliki oleh Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan konstitusi dalam arti luas, bukan hanya aturan-aturan, tetapi juga, sudah saudara, hal-hal yang tidak bersifat normatif. Oleh karena itu, konstitusi dalam arti luas itu akan terdiri dari aturan-aturan yang ada di dalam konstitusi yang tertulis atau terdokumentasi, ditambah dengan kebiasaan-kebiasaan atau praktek-praktek ketatanegaraan. Oleh karena itu, sudah saudara, Anda harus berhati-hati, kalau Anda menggunakan istilah konstitusi, apakah yang Anda maksudkan konstitusi dalam arti luas atau konstitusi di dalam arti sempit padi. Sekarang kita akan masuk pada supokok bahasan yang berikutnya, yaitu mengenai bagaimana hubungan konstitusi dan konstitusionalisme, atau sebetulnya masuk pada tujuan sebuah negara memiliki konstitusi. Ketika Anda mempelajari sub atau pokok bahasan sebelumnya, yaitu bagaimana hubungan antara hukum tata negara dengan ilmu politik, maka Anda akan teringat kembali apa sebetulnya yang dipelajari oleh ilmu politik. Sama dengan yang dipelajari oleh hukum tata negara, objek penyelidikannya sama, yaitu negara. Tetapi, kalau hukum tata negara itu mempelajari negara sebagai organisasi jabatan, sedangkan ilmu politik itu mempelajari negara sebagai sebuah kekuasaan, organisasi kekuasaan. Dan di dalam salah satu pandangan dari guru besar hukum tata negara Belanda, dikatakan bahwa hukum tata negara itu seakan-akan diam ketentuan yang menerobos negara. Artinya, negara sebagai sebuah organisasi kekuasaan itu diterobos oleh hukum. Bagaimana kaitannya sekarang dengan konstitusionalisme? Saudara-saudara, konstitusionalisme itu merupakan paham atau aliran yang menghendaki pembatasan kekuasaan atau limit paham. Dengan konstitusi, kita berharap bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh negara kemudian dibatasi oleh konstitusi melalui apa? Yaitu melalui berbagai asas dan kaedah yang ada di dalam konstitusi tersebut. Pertanyaannya adalah, apakah setiap negara yang memiliki konstitusi itu kemudian dikatakan sebagai negara yang berkonstitusi atau the constitutional state? Apakah negara berkonstitusi itu sama dengan negara yang menjalankan konstitusionalisme? Apakah negara yang memiliki konstitusi secara otomatis akan melakukan pembatasan kekuasaan? Saudara-saudara, realitas pembatasan kekuasaan itu tidak semata-mata ditentukan atau digantungkan oleh kaedah-kaedah konstitusi. Melainkan, pembatasan kekuasaan itu akan sangat ditentukan oleh tingkah laku penyelenggara negara. Dan tingkah laku penyelenggara negara tersebut akan dipengaruhi oleh pertama ideologi, kemudian tatanan politik, dan yang ketiga, kepentingan kekuasaan. Oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam beberapa tahun terakhir, terkenal satu frasa yang menyebutkan constitution without constitutionalism. Jadi negara memiliki sebuah konstitusi, tapi dia tidak melakukan pembatasan kekuasaan. Konstitusi itu tidak menyebabkan terbentuknya pemerintahan yang terbatas atau the limited government. Bagaimana sekarang konstitusi sebagai sebuah sumber hukum? Saya katakan tadi bahwa konstitusi merupakan salah satu sumber hukum terpenting di dalam hukum tata negara. Bagaimana sekarang konstitusi itu sebagai sumber hukum di dalam hukum tata negara? Di Indonesia, saudara-saudara, perhatian terhadap konstitusi itu hanya sebagai sumber hukum yang menjadi concern bagi mereka yang mempelajari hukum tata negara. Sedangkan di berbagai tempat, misalkan di Amerika Serikat, konstitusi atau undang-undang dasar itu tidak semata-mata menjadi concern bagi mereka yang mempelajari hukum tata negara, tetapi juga menjadi concern bagi mereka yang mempelajari hukum-hukum selain hukum tata negara. Hukum pidana misalnya, kemudian hukum perdata, hukum ekonomi, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita perlu perhatikan, kita perlu pahami bahwa konstitusi itu bukan hanya semata-mata menjadi sumber hukum tata negara, tetapi dia juga menjadi sumber hukum bagi hukum-hukum lain di luar hukum tata negara. Sekarang kita akan masuk, saudara-saudara, pada subpokobahasan yang selanjutnya, yaitu mengenai materi muatan konstitusi. Di dalam bukunya, saudara-saudara, Casey Ware mengatakan bahwa tidak ada satupun konstitusi yang dapat diaplikasikan atau dia suitable, dia cocok untuk negara lain. Jadi misalkan Indonesia, tidak ada yang mengatakan bahwa konstitusi Indonesia itu cocok untuk konstitusi negara lain. Misalnya Malaysia, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kita katakan bahwa materi muatan konstitusi antara satu negara dengan negara yang lain itu kan berbeda-beda. Apa yang menjadi pokok di satu negara belum tentu menjadi pokok di negara yang lain. Apa yang menjadi penting di negara Indonesia belum tentu penting untuk negara Singapura, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika kita bicara mengenai materi muatan, Profesor Sri Sumantri mengutip pendapatnya J.G. Stimby yang mengatakan bahwa ada tiga materi muatan dasar konstitusi. Yang pertama adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan warga negara. Kemudian yang kedua, susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Dan yang ketiga, pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Apakah Indonesia, apakah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia memuat ketiga materi muatan ini? Atau bahkan ada juga materi-materi lain yang tidak ada atau tidak disebutkan sebagaimana disampaikan oleh J.G. Stimby. Jawaban terdara pertanyaan ini nanti akan saudara dapatkan pada saat saudara berdiskusi dengan dosen di masing-masing kelas paralel. Oleh karena itu, jangan lupa Anda menanyakan kepada dosen Anda masing-masing. Setelah kita mengetahui materi muatan Undang-Undang Dasar, sudah-sudah, kita masuk pada klasifikasi konstitusi. Ada dua ahli yang akan kita gunakan pendapatnya, yaitu Casey Ware di dalam bukunya Modern Constitution dan yang kedua C.F. Strong di dalam bukunya Modern Political Constitution. Casey Ware mengatakan bahwa konstitusi itu dapat dikategori atau dapat diklasifikasi menjadi beberapa klasifikasi. Yang pertama adalah konstitusi dalam arti tertulis dan tidak tertulis atau unwritten and unwritten. Casey Ware mengatakan bahwa pada umumnya orang akan membagi konstitusi menjadi bagian sebagai bagian konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Namun Casey Ware juga melakukan kritik terhadap pembagian ini. Mengapa dia melakukan kritik? Dan pembagian seperti apa yang lebih tepat menurut Casey Ware Anda akan dapatkan pada kesempatan diskusi di masing-masing kelas. Kemudian pembagian yang kedua adalah pembagian berdasarkan tata cara perubahan. Casey Ware mengatakan bahwa berdasarkan tata cara perubahan akan dibagi menjadi dua rigid and flexible. Konstitusi yang kaku dan konstitusi yang cenderung lentur atau fleksibel. Maka logika kita akan mengatakan bahwa konstitusi yang rigid yaitu konstitusi di mana perubahannya membutuhkan tata cara tertentu sedangkan yang fleksibel tata cara perubahannya seperti tata cara perubahan undang-undang biasa. Maka logika kita akan mengatakan atau pikiran kita akan mengatakan bahwa kalau konstitusi itu diatur secara rigid mengenai perubahan maka dia akan lebih sulit untuk diubah. Sebaliknya kalau dia diklasifikasi sebagai fleksibel konstitusi maka tata cara perubahannya atau dia akan lebih mudah untuk diubah. Apakah betul asumsi-asumsi seperti itu? Lagi-lagi saudara-saudara saudara akan berdiskusi dengan dosen di kelas masing-masing karena pada dasarnya kelas kita kelas hukum tata negara ini adalah kelas yang mengedepankan student-centered learning. Oleh karena itu jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi yang saya sampaikan bukan secara langsung akan disampaikan oleh dosen tetapi Anda akan dapatkan jawaban itu melalui diskusi-diskusi. Klasifikasi berikutnya menurut Casey Ware adalah klasifikasi berdasarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menghasilkan Federal and Unitary Constitution. Klasifikasi yang keempat adalah klasifikasi berdasarkan pembagian kekuasaan dalam pemerintahan. Kalau tadi pembagian antara pusat dan daerah yaitu menunjuk pada bentuk negaranya sekarang kita menunjuk pada sistem pemerintahannya karena konstitusi yang didasarkan pada pembagian kekuasaan dalam pemerintahan yang disebut sebagai Presidential Executive Constitution and Parliamentary Executive Constitution dan klasifikasi terakhir yang ditawarkan oleh Casey Ware menunjuk pada bentuk pemerintahan yaitu pada bentuk pemerintahan republik dan bentuk pemerintahan monarki. Ahli kedua yang kita gunakan pendapatnya adalah Jeff Strong di dalam bukunya Modern Political Constitution dan dia menggunakan pembagian yang kurang lebih sama dengan Casey Ware meskipun ada di bagian-bagian tertentu ada beberapa perbedaan yang pertama adalah dia menggunakan atau mengklasifikasikan konstitusi itu berdasarkan kriteria di mana konstitusi itu diterapkan dan itu menunjuk pada bentuk negara yaitu Federal and Unitary Constitution atau konstitusi di negara federal dan konstitusi di negara kesatuan pertanyaan yang nanti juga harus Anda diskusikan di kelas masing-masing apakah betul bahwa konstitusi negara federal itu selalu lebih panjang selalu lebih banyak pasal-pasalnya selalu lebih banyak materi muatannya dibandingkan dengan negara kesatuan jadi jangan lupa untuk mendiskusikan hal ini nanti di kelas pembagian yang kedua menurut Jeff Stone adalah pembagian konstitusi berdasarkan sifat dari konstitusi itu sendiri dalam hal ini rigid and flexible konstitusi sama seperti yang dilakukan oleh Casey Webb pembagian yang ketiga adalah pembagian berdasarkan sifat dari badan legislatifnya yang pertama adalah berdasarkan sistem pemilihan yang kedua berdasarkan second chamber apa yang dimaksudkan dengan second chamber atau kamar kedua ini nanti saudara bisa tanyakan saudara bisa diskusikan dengan dosen dari masing-masing kelas Anda dan yang ketiga berdasarkan direct popular check klasifikasi yang keempat yang disampaikan oleh Jeff Stone yaitu klasifikasi yang didasarkan pada sifat dari badan eksekutif kalau tadi dari badan legislatif sekarang dari badan eksekutif dan istilahnya adalah parliamentary and non-parliamentary constitution klasifikasi yang kelima atau yang terakhir saudara-saudara yang disampaikan oleh Jeff Strong adalah sifat dari badan judikatif atau dari badan atau dari kekuasaan kehakiman atau the nature of the judiciary yaitu apakah dia tunduk pada the rule of law ataukah dia menggunakan hukum administrasi supokok bahasan kita yang terakhir sudah-sudara yaitu mengenai perubahan undang-undang dasar lagi-lagi ada dua pendapat yaitu pendapat dari Casey Ware dan pendapat dari Jeff Strong Casey Ware mengatakan ada empat cara untuk melakukan perubahan undang-undang dasar yang pertama adalah some primary forces atau dorongan-dorongan utama untuk melakukan perubahan apa saja bentuk-bentuk dorongan utama ini lagi-lagi Anda nanti diskusikan dengan dosen kelas paralel kelas masing-masing apakah perang itu merupakan some primary forces apakah desentralisasi itu juga merupakan some primary forces silahkan nanti Anda diskusikan cara yang kedua yaitu melalui formal amendment yaitu perubahan dengan menggunakan kaedah-kaedah konstitusi apakah Indonesia melakukan perubahan ini semata-mata dengan menggunakan formal amendment bagaimana kritik Anda terhadap formal amendment yang dilakukan dari tahun 1999 sampai dengan 2002 silahkan nanti juga Anda diskusikan yang ketiga mengenai judicial interpretation atau penafsiran yang dilakukan oleh pengadilan bagaimana apakah mahkamah konstitusi pernah melakukan perubahan undang-undang dasar melalui judicial interpretation bagaimana bentuk-bentuk judicial interpretation ketika dia akan melakukan perubahan undang-undang dasar yang keempat adalah saudara-saudara perubahan undang-undang dasar melalui usage and convention yaitu perubahan melalui kebiasaan-kebiasaan dan praktek-praktek ketatanegaraan apakah Indonesia pernah melakukannya atau kebiasaan ketatanegaraan seperti apa yang pernah menyebabkan perubahan undang-undang dasar bukan hanya di Indonesia tetapi juga di berbagai negara perubahan yang kedua tata cara yang kedua diajukan oleh C.F. Strong dia melakukan mengatakan bahwa perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif akan tetapi menurut pembatasan pembatasan tertentu jadi menurut C.F. Strong kekuasaan yang memegang kekuasaan legislatif itu dapat melakukan perubahan undang-undang dasar tetapi dengan cara-cara tertentu yang sudah diatur di dalam undang-undang dasarnya atau perubahan itu juga dilakukan oleh rakyat melalui referendum pertanyaannya adalah mengapa rakyat itu perlu dilibatkan dalam perubahan undang-undang dasar melalui referendum apakah referendum ini dapat dikatakan sebagai bentuk-bentuk demokrasi langsung dalam kaitan dengan perubahan undang-undang dasar silahkan Anda diskusikan dan yang ketiga saudara-saudara perubahan konstitusi itu dilakukan oleh sejumlah negara bagian dan ini umumnya dianud di negara-negara dengan sistem federal atau dengan bentuk negara federal dan yang terakhir saudara-saudara perubahan dilakukan dalam suatu konvensi atau dilakukan oleh sebuah lembaga negara yang khusus dibentuk hanya untuk keperluan perubahan apakah konstituante yang pernah ada pada sekitar tahun 1955 masuk pada kategori keempat ini dalam perubahan undang-undang dasar nanti saudara juga akan diskusikan dengan teman-teman dan dosen Anda demikian saudara-saudara pokok-pokok materi kita di dalam pokok bahasan konstitusi Anda akan mengelaborasi dari masing-masing supokok bahasan ini di kelas masing-masing dalam bentuk beragam metode yang akan dilakukan oleh masing-masing dosen terima kasih sampai ketemu di kuliah-kuliah yang selanjutnya